Intro Orang-orang yang bekerja tambang di sawah Luntok ini Kerja paksa karena melawan Belanda Nah, orang rantai ini didatangkan dari Jawa, Bugis, dari Banten Sampai di Solunok Dia dipenjara dengan kakinya dirantai Dalam sahrinya mengambil batu barah Harus dapat 0,54 ton Kalau tidak memenuhi, maka orang itu akan dicambut, disiksa Yang di sebelah sini, yang di gedung umpisi sekarang, itu asrama tanci luar Dia disiksa itu cuma langsung di dalam Di dalam Kalau di luar itu aku dia, nanti kalau lepas Itu sekelumit sejarah kampung halaman awa Sejarah suram saat zaman penjajahan dan perbudakan Kejum adalah keturunan salah satu orang rantai yang masih adu Pengalaman dan pengetahuannya banyak Makanya kalau adu kawan atau tamu datang dan bertanya Sering awak ajak bertemu kejum Supaya bisa mendengar langsung dari sumbernya Awak ideal asri Asli orang sini Sehari-hari awak bekerja sebagai calon pegawai negeri Awak juga punya profesi lain Yaitu antar-antar tamu dan wisatawan Pemandu wisata atau gayet begitu istilahnya Jadi, buat awak Memperkenalkan budaya dan riwayat tanah kelahiran Sudah jadi bagian dari kewajiban Di sawal Luntos sudah indah adu lagi orang rantai Tapi jejak-jejaknya masih banyak tersisa Misalnya, bekas lokasi tambang Belanda tempat mereka dipaksa bekerja Tempat ini sekarang jadi objek wisata Museum juga jadi pengingat besarnya kekayaan alam Ketamakan dan perjuangan Kalau ingin datang Batandang Uda dan Uni bisa datang lewat Padang Perjalanan Padang-Sawal Luntos Makan waktu sekitar 3,5 jam Neyakoto Boleh nanti awak temani Seperti temu-temu ini Salah satunya Awak akan ajak ke sini Tempat yang tidak boleh sampai terlewat Karena ini, bagian saksi bisu sekaligus asal-usul istilah orang rantai Namanya Infobox Atau Galeri Lubang Bah Suro Lubang adalah terowongan tambang batu bara jaman Belanda Panjangnya kurang lebih 1,5 km Nama Lubang Suro Berasal dari nama mandor atau pengawas orang rantai waktu itu Galeri berdiri untuk jadi semacam pusat informasi Bukan hanya melihat Di galeri kita bisa merasakan Suasana mencekam di era orang rantai Ada juga rantai-rantai asli yang dulu dipakai Untuk memasung dan memaksa Para tahanan Belanda bekerja Kalau ini Alat-alat yang dipakai orang rantai Untuk bekerja Tahun 1892 Mana ado alat keselamatan Masuk lubang Ia nyawa jadi taruhannya Orang rantai yang meninggal saat kerja paksa Dikubur di sekitar sini juga Indah ado nisan Yang ado hanya batu Dengan nomor-nomor pengganti nama mereka Lubang atau terawangannya Tentu juga masih aduk Dulu lubang hanya disanggah dengan kayu Sehingga lubang sering runtuh Indah terhitung pekerja yang terjebak Dan tewas di dalamnya Terima kasih telah menonton! Masuk berganti Masuk berganti tapi tambang batu bara terus jadi bagian indah terpisahkan dari hidup kami Bedanya Sekarang ini indah lagi kerja paksa Batu bara dikelola oleh dan untuk kami sendiri Warga Sawalunto Keamanannya sudah terjamin Teknik penambangannya sudah modern Dan ini dia Emas hitam kekayaan sekaligus kebanggaan kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Seperti ini kalau komunitas motocross Sawalunto meraksi Trek bukan terabas hutan atau lumpur basah Melainkan melintas batuan keras Namunnya juga kota tambang Jadi semua memang tidak jauh dari kegiatan penggalian Bekas tambang dalam atau tambang terowongan tadi jadi usata budaya Nah bekas tambang luar Salah satunya kami manfaatkan untuk trek ini Tambang luar adalah tempat eksplorasi tanpa menggali sampai ke dalam bumi Cukup dengan dikeruk-keruk di permukaannya saja Makonyok jadi banyak ceruk dan gunduk-gunduk Bekasnya sekarang jadi trek yang menantang Ini bagian paling dasyat Tantangannya luar biasa Tidak semua pemotor bisa mengatasi Tapi justru yang seperti ini yang banyak dicari Banyak pemotor singgah khusus buat jajal trek ini Dari berbagai daerah juga berbagai negeri Uni Udah juga suka motor dan uji nyali Ayo coba sensasi manuver di sini Sejarah panjang tambang emas hitam Era panjajahan di Sawalento Indah hanya tertinggal pada sisa tambangnya Tapi juga pada tradisi dan budaya warganya Untuk melihat Udah Uni bisa berkunjung ke sini Kampung adat atau negari koto Padangrana Lokasinya di Kabupaten Sejunjung Pada masa Belando Sejunjung dan Sawalento adalah satu kesatuan wilayah Nah kawasan Sejunjung jadi pusat pemerintah Sekarang Sawalento dan Sejunjung terpisah Sebagai dua kabupaten berbeda Nah kampung adat Sejunjung Eko istimewa Karena semua adat tradisi kami Masyarakat Minangkabau masih sangat terjaga Pada keserian warga Sampai pada tempat tinggalnya Sekitar 70 rumah gadang di Siko Umurnya sudah puluhan tahun Rumah gadang atau rumah bagonjong Kami menyebutnya Adalah rumah adat Minangkabau Bentuk puncak atau atapnya Menyerupai tanduak kabau Salah satu rumah bagonjong di Siko Adalah rumah nenek kaki awal Namun Kalau ada pengunjung datang ke sejunjung, hampir pasti warga akan sajikan ini. Lape, makanan khas di Junjung Eko terbuat dari tapung beras. Manis karena membuatnya pakai gula. Lape dibungkus dengan daun pisang dan dimasak dengan dikukus. Budaya orang Minang kalau berkunjung ke rumah orang dan disuguhi pantang ditolak. Harus dimakan bahkan dihabiskan. Kebiasaan ini melambangkan syukur atas rejeki. Kalau makanannya dihabiskan, orang yang menyejikan akan mendapat lebih banyak berkah. Dan pastinya akan senang sekali. Lagipula bagaimana hendak menolak kalau semua makanan Minang itu rasanya amat lama. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Ini dia satu lagi peninggalan Belanda di Saul Unto yang kemudian jadi sebuah tradisi. Pacu anjing. Setiap acaranya, Tuo Mudo datang dari berbagai wilayah. Selalu ramai sekali. Aduh sejarahnya, pacu anjing berawal dari kebiasaan menir-menir Belanda berburu babi di perkebunan atau hutan. Dari hobi berburu, pacu anjing berkembang sebagai arena adu ketangkasan. Juga jadi acara untuk mencari anjing pemburu yang paling kuat. Sampai sekarang, anjing masih banyak jadi peliharaan warga. Untuk menemani berburu dan untuk pacuan. Anjing awa namanya si pilot. Si pilot ini jagoan awa yang sudah empat kali jadi juara. Indah main-main. Juara se-Sumatera Barat. Pacuan anjing mirip seperti pacuan lainnya. Bedanya, di pacuan ini ada babi yang jadi umpan di garis finis. Supaya anjing mengejar dan berlari lebih cepat. Siapa sampai finis pertama, inyolah pemenangnya. Pilot memang jago. Juara laginya. Kali ini, juara duo. Pemenang dapat vela dan uang pembinaan. Anjing juara, biasanya langsung banyak yang minat membeli dengan harga tinggi. Pastinya lagi, jadi kebanggaan tersendiri bagi pemiliknya. Pilot langganan juara. Karena awa merawatnya baik-baik. Awak punya empat anjing. Jenis anjing berburu adu banyak. Pilot, anjing ras burberry. Yang lain, sudah bercampur. Kami sering sebut dengan anjing kampuang. Seminggu sekali awak mandikan mereka di sungai. Selain untuk menjaga kebersihan, mandi di alam juga membuat mereka senang. Awak juga senang karena bisa sambil main-main dan menikmati sejuknya alam kampung halaman. Terima kasih telah menonton! Masih aduh hal lain dari kampung awak. Yang juga berakar dari tambang batubara. Di antaranya, Pemanfaatan batubara untuk jadi macam-macam kerajinan. Seni iku berkembang sejak tahun 1970-an. Jenis batubara sawolunto yang kuat memudahkan perajin mengukirnya. Batu tidak mudah hancur dan pecah. Pori-porinya ditutup pakai lem dan serbuk halus batubara. Semua hasil karya tangan. Sehingga membuat satu hiasan, perajin perlu waktu sekitar tiga hari. Harganya mulai ratusan ribu hingga jutaan rupiah per buah. Dari sawolunto, ukiran dan patung batubara dikirim kemana-mana. Di berbagai daerah di Indonesia juga berbagai negara. Awak juga suku memberikan cenderamata untuk kawan yang datang. Supaya selalu ingik dengan awak. Juga tentunya dengan kampung halaman awak. Negeri emas hitam elok, sawolunto. Negeri emas hitam. Bagus! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!